ada ibu-ibu antri renang disini edukasi kolam lele ternyata disini ini ada anak-anak paut siapa ya ini ya sekarang korikulumnya memang harus ada kunjungan-kunjungan seperti ini biar anak tidak hanya teori tapi ada prakteknya dengan buksinten nih buksinta, bunda paut kita anggap lagi benar-benar segar dan fresh harganya berapa mas? 23 ribu per kilo mas kalau misal mau kesini itu membayar gak sih? enggak, enggak bayar gratis nah dari kawasan persawahan warga kita menuju kawasan duko pandean bukan duko sih pak ya kawasan pandean menyebutnya gitu ada perempatan kemana pak? perempatan ke arah kanan enggak mbak? nah untuk jalannya ini ya juga sudah bagus sudah dicor tapi jalan ini sedikit kecil ya pemirsa jika ada mobil yang melintas kita lewatnya itu bergantian oh kalau ini pemukimannya berada di pinggiran sawah gitu ya pak ya met pak itu masih rumah-rumah warga ya disitu ya pak ya di pinggir sawah ya ini kita lurus ini sebelah kiri ada tempat apa ini pak? oh ini ada kolam renang oh ini ada kolam renangnya loh saya kok baru tahu oh kolam lele oh tak kira kolam renang kok ada ibu-ibu antri renang disini oh edukasi kolam lele ternyata disini ini ada anak-anak paut siapa ya ini ya kalau ini masih wilayah mana pak? kedawung dukoh kedawung itu tadi ya edukasi lele oh ini ada adik-adik paut dari paut keser assalamualaikum edukasi ikan lele nah ini kita akan sedikit ngobrol dengan salah satu pemilik apa namanya ya amit pak luarif saking bloro gaswah garden ini berarti ini ngaranin apa pak? gaswah garden gaswah garden gasibu sawah aman gasibu sawah oh gitu berarti ada apa aja sih pak disini ya disini pertama ikan ya jaya ikan yang kedua berkebinan terus pertanian gitu nah jadi kalau ikan ada nila sama lele kalau buah disini sudah ada 45 jenis buahnya ada matowang ini al-putat matowang ya al-putat ada 7 jenis ada al-putat milky ada al-putator ada ada ruang ada yang impor juga dari Thailand terus ada kendil alhamdulillah 45 jenis buahnya berarti cocok juga untuk wisata edukasi gitu pak ya tentang budidaya ikan dan juga ini baru nangkep ini ya pak ya ini lele yang siap konsumsi ini lele berarti sekaligus dijual dong seperti ini nah ini kulamnya seperti ini pemirsa bu ini saking potu ini TK Kesern Rojo berarti kesini memang sengaja untuk edukasi gitu bu ya temanya untuk hewan binatang laut atau binatang air sekarang dengan bu Sinten nih ini bu Sinta bu Sinta bunda paut TK Kesern oh bunda TK bunda TK pertiwi izin ya bu nanti tak masukkan channel saya sahabat al-arif lura oh enggak bu konten pintan teman bu siswanya ada lima belasan alhamdulillah ini berarti rombongan untuk apa itu puncak tema kemudian pencang sama teman-anak binatang kita yang mengenakan anak-anak dengan sistema binatang makanya terus tujuannya kesini tetangga desa bu matur padahal keserkan dari tunjungan bu nah ini ibu-ibu yang pada santai setirahat sambil ngomong selamat pagi bu wah ngantai-ngantai ini ini pada ngomong pada sarapan bungkak buontot buontnya ademe dari TK Pertiwi 2 Desa Keser Tunjungan ini lintas kecamatan pemirsa jalan-jalan dari kecamatan Tunjungan ke kecamatan pelura ditangkap lagi benar-benar segar dan fresh harganya berapa mas 23.000 per kilo mas kalau misal mau kesini itu membayar enggak gratis berarti membayarnya cuma beli ikan ya cuma main pengen foto-foto pengen bikin video vlog gratis kalau mau belikan itu baru bayar ini gratis pemirsa vlog kalau aku malah di kopi ini jadi teman-teman biasa dari mulai dari cepat dari kuncuran dari tunjungan ini sering main cemak seber nopi sambil sereng-sering berbagi informasi soal tanaman organik jadi disini enggak ada yang pakai kimia organik semua wah itu kayaknya ada berimbing ya mas itu buahnya kok kayaknya kuning sekali ini oh ini ada yang berbuah pemirsa ini buah berimbing ini pengalaman saya baru pertama kali ternyata disini ada wisata edukasi perikanan dan juga perkebunan ternyata salah satu potensi yang ada di desa Sedangharjo juga ini pemirsa ini ada juga serikoyot jumbo itu buahnya satu baru belajar berbuah ada juga tanaman sawo di depan kita ini sawo jambu kristal dan juga mangga thailand jambunya belum matang itu ya belum itu kalau matang agak putih ini jambunya aku merasa semuanya disini ternyata organik itu ada juga mangga ternyata ternyata ini berarti pohon siap segedi icipi boleh icipi pak tenane satu pohon ini pernah dicatat istri itu lebih dari 100 orang yang icipi satu pohon padahal pohonnya kecil tapi buahnya banyak ini pemirsa ini petik langsung dari pohonnya ini memang agak kecil karena renenek pas cilik tapi dicipi wajah tinggalan tinggalannya ini berarti kudunnya diingin 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 nah ini karena memang renenek telat ya pak yuk oretan juga tapi yuk coba disipi pak kum gimana mas harif rasanya ceket dilihatin habis dikit manis segar manis dan segar ya pak ya tambah biji ada bijinya tapi darah darah ini pemupukannya masih air kolam ini air kolam ini air kolam ini salah satu inspirasi juga bagi kita semua dan bagi para pemirsa bahwa asal kita mau berusaha pasti ada saja jalan rezekinya ya mas ya nah ini bagi pemirsa yang mungkin belum tahu ternyata di kawasan mana ini ada apa sih ini namanya tadi gaswah garden taman gasebo sawah jika melintas kesini bisa mampir pokoknya penara nopi-nopi pengalaman sharing-sharing soal tanaman organik soal perikanan soal pertegunan disini juga ada 45 jenis buah salah satunya ini yang putih-tipi mas harif janggu kristal merah eh putih merah juga ada ya segitu dulu ya pemirsa konten kita tutup sampai disini terima kasih yang sudah menyimak tetap semangat salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturon gimas seetamidamidin